Kuku kita nih dengan gigi itu enzimnya sama Tapi kenapa kuku bisa panjang, gigi gak panjang-panjang Gondrom gigi Ya, cek 1, 2, 3, posting, posting, be a positive thinking Ya, jumpa lagi dalam podcast Diamers Everything Spesial Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Qasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irvan Gimana kabar Pak Qasih, sehat? Alhamdulillah sehat Ya, Masya Allah Kalau kabar iman gimana Pak Qasih ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan iman terjaga Kita tingkatkan terus Oh, Masya Allah Apalagi di bulan Ramadan juga ya Masya Allah Suasana ibadahnya lagi kenceng Nah, iman naik terus nih Ustaz Amin, amin Ya, Ustaz Pak Ustaz Qasih ini Yaitu dosen dari Institut Sityami Ya, betul Nah, Ustaz ini ngajar apa aja, Ustaz? Selama jadi dosen di Institut Sityami? Ya, selama di Institut Sityami Saya diamatkan untuk mengajar Pendidikan adab, pendidikan agama Fiqih Mu'amalah Dan juga dulu pernah ada pelajaran bahasa Arab Tiga, empat Oke, Masya Allah Jadi, mata kuliah pendidikan adab Agama Islam Betul Fiqih Mu'amalah Dan juga bahasa Arab Masya Allah Nah, ada yang unik tuh Ada mata kuliah pendidikan adab itu kayak gimana, Ustaz? Boleh ceritain sedikit? Pendidikan adab ini karena memang untuk Mengamalkan atau mengaplikasikan Misi daripada Institut Sityami kita Yang ada tiga itu Pertama, berakhlak ulkarima Visi ya, berakhlak mulia Visi kita berakhlak mulia Unggul dan berdaesai Oke Nah, untuk bagaimana Membentuk karakter yang Mahasiswa yang berakhlak mulia ini Kita ada program untuk namanya Bina Iman Ya Jadi, Bina Iman ini adalah Program di mana Mahasiswa itu Setiap bulannya kita ajak untuk Bina Iman Dengan cara itikaf di masjid Oke Jadi, pendidikan adab itu Salah satunya Yaitu dengan Ada program Yaitu itikaf juga di masjid ya Iya, di masjid Itu salah satu pendidikan adab ya Iya Itu masuk ke dalam mata kuliah juga, Ustaz ya? Itu masuk ke dalam mata kuliah Jadi, pendidikan adab ini Untuk mereka UTS UASnya itu Tidak ada ujian tulis Karena kita memang praktek ya Oke Karena Islam itu Kalau untuk teori Sudah kita kasih di kampus ya Prakteknya mereka langsung Belajar untuk mengamalkan Di masjid ya Mengamalkan sunnah nabi 24 jam Dari bangun tidur Ingan tidur kembali Bagaimana cara makan Cara minum Ya kan Cara istinjak Adab masjid Adab safar Atau otak perjalanan Semua 24 jam itu Mereka supaya memiliki karakter Sunnah nabi Dalam kehidupan Dan dengan tujuan yang tadi ya Untuk mengamplementasikan Bagaimana terwujudnya Visi insu setiami ya Iya, betul Yaitu berahlak mulia Selain berahlak mulia Juga unggul dan berdaya saing Iya Karena Kalau saya lihat memang Di beberapa tempat Atau beberapa kampus ini kan Hanya berpikir Bagaimana sukses di dunia Nah mungkin Salah satu Yang bikin unik setiami itu Adalah berahlak mulia Salah satu visinya Nah tadi aplikasinya itu Salah satunya dengan Pendidikan adab itu Masih ada start Pendidikan adab itu ya Alhamdulillah Masih ada terus Karena itu salah satu Juga keunggulan setiami Yang hari ini Banyak orang-orang tua Mungkin ketika dia pengen Memasukkan alihnya di kampus Dilihat dulu gitu Nah hasilnya bukan hanya Tadi sukses di dunia Mereka sukses juga di akhirat Oke Jadi kalau misalnya Dia udah sukses Dia udah dokter mungkin Dia profesor Dia juga udah menjabat start ya Yang bikin bedanya apa start Ada ahlak sama Nggak ada ahlak mungkin bahasanya Iya Karena mereka tuh Mereka selain juga sukses Di dunia ya Mereka sukses akhirnya tuh Yang kita tanamkan kepada mereka Bagaimana mereka mengamalkan agama Dan supaya nggak fikir agama Misalnya mereka suatu saat Dia menjadi Direktur ya Bagaimana dia fikir Ketika di kampusnya Di kantornya itu Pikir bagaimana karyawannya Bisa amalkan agama semua Jadi bukan untuk diri sendiri Nah ini yang kita ingin bentuk Seperti itu Sama salah satunya Kita tentu tahu Beberapa kasus-kasus Udah jadi menteri Udah gajinya gede Gajinya besar Tapi tetap korupsi Apa salah satunya itu Tentang ahlak juga Seth Iya itu tentang ahlak juga Karena begini Seorang ketika dia Menjadi orang yang pintar Ya sukses Tapi kalau Dia imannya lemah Itu merusaknya Lebih dahsyat Daripada orang yang awam Kalau orang awam paling Nyolongnya Ayam Gitu 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 Tapi kalau otaknya pintar Dia cerdas Imannya lemah Ah ini Lebih dahsyat Semuanya bisa diembat Oh diembat ya Betawi banget Ustaz ini ya Diembat Oke Ustaz Nah berarti Pak Ustaz ini kan selain dosen Di Institut Tiami Pak Ustaz ini juga Kepala bagian Ditunjuk sebagai Kepala bagian Bina iman Di Institut Tiami Nah Kalau yang tadi Pak Ustaz sebutkan Bina iman terhadap Maksiswa Yaitu salah satunya Ada mata kuliah Untuk mewujudkan Visi dan misi Institut Tiami Nah bagian Bina iman ini Apa aja Kegiatannya Atau tujuannya Ya Bina iman ini Salah satu Kegiatannya Pertama Kita juga Membuat program Itikaf Untuk karyawan Yaitu dalam Bagi yang sudah doyan Yang senang itu Setiap bulan Satu hari Oke Tapi kalau Kalau dia sudah doyan Mau setiap Sebulan tiga hari pun Gak jadi masalah Oke Nah tapi kalau yang Belan doyan itu Digabung biasanya Setiap tiga bulan Tiga hari Tiga hari Tiga hari Untuk karyawan Dan juga alhamdulillah Di kampus kita Untuk Dalam setahun Itu ada Yang ingin keluar Empat puluh hari Ya Tapi kalau sudah Tiga tahun Atau dua tahun itu Dia Bekerja sini Dia boleh keluar juga Bisa empat bulan Insya Allah Jadi selain itikaf Ada apa lagi Sat Untuk beberapa kegiatannya Nah selain Ada itikaf itu Kegiatannya kita juga Buat taklim Karena ketika Kita itikaf itu adalah Untuk bagaimana Peningkatan iman Tapi taklim itu Dengan cara Peningkatan ilmu Oke Jadi kita buat Ada ilmu itu Dibagi menjadi dua Ada ilmu masail Dan ilmu faldo'il Kalau ilmu masail Kita pangilkan Guru-guru dari luar Ustaz-ustaz Kei-kei Para ulama ya Untuk mengisi Di kampus kita Itu Ada Seminggu sekali Dalam empat ya Setiap hari Selasa Badan zuhur itu Seminggu sekali ya Seminggu sekali Kalau ilmu faldo'il itu Setiap hari dibacakan Hadis-hadis Oke Tentang pentingnya Sholat Pentingnya zikir Pentingnya Silat rohmi Ya Oke jadi kalau Tali masail itu Kayak pengajian gitu ya Jadi diundang Dari luar Ustaz Tokyai Nah itu Untuk Pesertanya Atau Pendengarnya Ustaz Dari karyawan Atau dari mahasiswa Iya Karena kan kita Buatnya umum Di masjid ya Alhamdulillah Di kampus kita Ada namanya Masjid Yusron Jadi itu khusus Untuk Untuk karyawan Mahasiswa Maupun mahasiswi Bisa mendengarkan Di situ semuanya Oke jadi Selain ada program Etikaf Juga ada beberapa Taklim-taklim juga ya Iya Nah kalau yang saya dengar Itu ada Pesantren mahasiswa Set Nah itu bagian dari Bina Iman Atau memang Bagian dari Ormawa Atau UKM Yang sesdiami Itu bagian juga Dari Bina Iman juga Oke Karena itu dipikir Makanya disebut Pesantrennya PMDA Ya Kondok Pesantren Darul Amal Jadi mahasiswa itu Bukan hanya Ilmu Hanya untuk ilmu Tapi bagaimana Ilmu bisa diamalkan Oke Jadi PMDA itu Pesantren mahasiswa Darul Amal Ada mahasiswanya berarti ya PMDA Darul Amal Pesantren mahasiswa Darul Amal Oke Itu salah satu bagian dari Program Bina Iman di Isus Tiami Iya Nah itu pesertanya Masiswa yang mau ikut aja Atau bagaimana Ya memang Untuk yang PMDA ini Seluruh mahasiswa Terutama yang baru-baru ya Tapi karena Tempatnya masih terbatas Jadi kita juga Menyaring Tidak banyak Masiswa Oke Ya jadi Tadi sudah Dceritakan bagaimana Program dari Bagian Bina Iman Isus Tiami Dan juga Karena masuk ke dalam Mata kuliah Dalam kurikulum Nah semua menuju Pada akhlak mulia Dan juga Meningkatan iman Terus Tad ya Oke Nah Sekarang kita masuk ke dalam Bulan Ramadan Karena kita lagi puasa Kita lagi bulan Ramadan Nah Kenapa sih Bulan Ramadan ini Bulan yang istimewa Apa yang bikin istimewa Apa keutamaan Di bulan Ramadan Memang bulan Ramadan ini Luar biasa ya Istimewa untuk Umatnya Rasulullah S.A.W. Dalam suatu hadis Rasulullah S.A.W. Berlukan Kalau seandainya Umatku itu Mengetahui Begitu Besarnya Fadilah Keuntungan Ya Yang ada Di bulan S.A.W. Ramadhan Maka Dia akan Menginginkan Seluruh bulan Tidak ada bulan lain Seluruhnya bulan Ramadan Semua Masya Allah Kalau dia mengetahui Berarti kan yang Sabdakan Rasulullah Karena sudah Rasulullah Lihat Begitu besarnya Apadilah Ramadhan Karena diantara Yang menjadi besarnya Beran Ramadhan Pertama Yaitu Diturunkannya Al-Quran Dan juga bukan hanya Al-Quran Yang diturunkan Bulan suci Ramadhan Semua kitab-kitab itu Termasuk Suh Suh Itu Bulan suci Ramadhan Kemudian juga Bulan Ramadhan Semua amal Umat Islam Yang dilakukan Selama bulan suci Ramadhan Itu Dilipat-gandakan Oleh Allah Jadi kalau kita Beramal Amalan sunnah Pahalanya Dibalas Wajib Kalau sunnah Dibalas Wajib Seperti di bulan lain Nah Kalau kita Mengamalkan Amalan wajib Itu dilipat-gandakan 70 kali lipat Masya Allah Itu kelebihan Bulan suci Ramadhan Kemudian juga Di bulan suci Ramadhan Ini ada Suatu malam ya Yang tidak ada Di malam lain Kecuali ada Bulan suci Ramadhan Yaitu Malam Laitul Qadar Dimana Kalau kita bisa Mendapatkan Malam Laitul Qadar Itu Sama dengan Lebih baik Daripada Seribu tahun Seribu bulan Seribu bulan Seribu bulan Seribu bulan itu Berapa tahun Kurang lebih 83 tahun 83 tahun Ya Umur kita Paling sampai 63 ya Tapi pahalanya Udah 83 tahun Jadi keutamanya Tadi pertama Diturunkan Al-Quran Terus Yang kedua Disitu juga Amalan yang Dilipat-gandakan Dan ada Satu malam Yang gak ada Di malam Bulan lain Yaitu Yaitu Laylatul Qadar Masya Allah Kalau bulan puasa Sendiri Kan disebutnya Bulan puasa Nah itu Dalam Satu Ayat Quran Di Al-Baqarah 183 Itu disebutkan Ya Ayu Lajina Amanu Nah Itu Kenapa Disitunya Yang dipanggil Yang orang-orang Beriman Nah itu Kenapa Perintah Puasa ini Hanya untuk Orang-orang yang Beriman Baik Memang Di dalam Al-Quran Itu Allah Subhanahu Ta'ala Khusus Puasa ini Hanya untuk Orang yang Beriman Tidak dipanggil Biasanya Kalau di Quran Itu Ada Ya Ayuhal Lajina Amanu Ada Ya Ayuhal Nas Kalau Nas Semuanya Umum Tapi Kalau Ya Ayuhal Lajina Amanu Itu Berarti Khususus Orang Beriman Dan Kenapa Enggak Dinamakan Ya Ayuhal Lajina Aslamu Karena Orang Beriman Itu Pasti Orang Islam Tapi Orang Islam Itu Belum Tentu Dia Beriman Karena Kalau Salah Satu Lekun Islam Berpuasa Di bulan Suci Ramadan Kenapa Belum Islam Ya Karena Imannya Lemah Ya Jadi Kalau Kita Sudah Mengetahui Tadi Beberapa Fadilah Fadilah Atau Keutamaan Bulan Ramadan Jadi Kenapa Bulan Ini Sangat Istimewa Dibanding Bulan Yang Lain Karena Ada Al-Quran Karena Dilipat Gandakan Adalah Itu Kaudar Juga Nah Kalau Puasa Sendiri Ibadah Puasa Nah Kan Di Bulan Ramadan Ini Pasti Ada Namanya Ibadah Khusus Yaitu Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Yang Sifatnya Wajib Nah Keistimewaan Atau Kenapa Ibadah Puasa Ini Hanya Bulan Ramadan Atau Keistimewaan Apa Puasa Ibadah Puasa Itu Sendiri Memang Setiap Ibadah Ibadah Itu Memiliki Kutaman Masing-masing Seperti Ibadah Solat Orang Yang Solat Solat Itu Bisa Mencegah Perbuatan Kejid Dan Muka Kemudian Amalan Zakat Misalnya Atau Sedekah Sedekah Itu Dapat Mencegah Balak Kalau Haji Dan Umrah Misalnya Itu Nabi Sabdakan Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jazzaun Ilal Jannah Haji yang mabrur Tidak ada balasan Kecuali Surga Kata Allah Nah sekarang Apa yang Menjadi Kelebihan Bulan Ramadan Ini Kalau saya melihat Ada dua itu Kelebihan Zohir Dan kelebihan Batin Kalau kelebihan Zohirnya itu Nabi Sabdakan Sumuh Tassihu Dengan Kamu berpuasa Kamu akan sehat Dengan berpuasa Kamu akan sehat Sehat Jadi Secara Fisik Kita menjadi sehat Asbab dia puasa Nah kalau rohania Apa yang dihasilkan Untuk kerohanian kita Lahanlah Kuntatakun Orang yang berpuasa itu Nanti dia akan Hadiannya menjadi Orang yang bertakwa Karena ada hubungannya Takwa dengan Syriah Kan puasa Amaran ibadah Puasa ini sebut Ibadah Syriah Ibadah yang Wujudnya itu Tidak nampak Di situ Kalau sholat kan nampak Kalau zikir Ya kan Orang di zikir Tapi kalau puasa Tidak ada Wujud Zikirnya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Jadi kalau sholat itu kan ada gerakannya Kalau zakat itu bisa Nih Jadi puasa itu Ibadah yang syriah Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Jadi hanya dia dan orang yang tahu Berarti ya Kalau tidak kelihatan Ya kan Kalau kita Melihat nih Antara orang yang Puasa Dengan orang yang naik sepeda Itu beda Oh dia lagi naik sepeda Lagi puasa Itu adalah salah satu ibadah Yang syriah Yang gak kelihatan orang Jadi disitulah mungkin kita melihat Kalau misalnya dia lagi di rumah Ustadz Lagi gak ada orang Atau mungkin dia lagi wudhu Ya Gak ada orang ya Terus Padahal Dia lagi puasa Padahal dia gak ada orang disitu Tapi dia tetap puasa Itu apanya sih Sat Yang bikin dia tuh Tetap berpuasain Ya kan ini Karena iman dia Yakin Allah tuh maha melihat Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Ya kan Maka dulu kalau Biasanya Kalau orang ibadah Masih kecil ya kan Itu kan Orang tua Kasih Hadiah Misalnya kan Kalau kamu puasa Nanti beli baju baru Kasih duit Serus ribu ya Nah kalau orang itu Puasanya masih karena manusia Berarti masih ada kecil Buminya gak ada Minum gak apa-apa nih gitu Mungkin pulang masih kena puasa Itu masih kena manusia kan Atau kena hadiah Atau kena takut ancaman Tapi orang yang beriman tuh Bukan karena itu Dia karena Allah Dia menyakiri hatinya tuh Allah hadir dalam kehidupannya Ma'iyatullah Dia mau Mau minum kemana Gak akan bisa Nah iman itulah yang membuat dia Bisa bertahan Untuk tidak makan Tidak minum Dan tidak Dipanggalkan ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah disitu Karena hanya untuk Orang-orang yang beriman Yang bisa menaksanakan puasanya Ya seperti itu Yang dia tidak Karena iman hadiah Karena ancaman Jadi karena Dia beriman pada Allah Allah maha melihat Dan juga Allah maha Maha melihat lah Bagaimana ibadah orang puasa ini Kalau takwa sendiri tuh apa maknanya Untuk menjadi orang yang bertakwa tuh apa maknanya Ya Takwa itu Kalau dari segi bahasa Artinya tuh adalah takut ya Tapi kalau Mana segi istilah tuh Intisalu awamirillah Wajtinabunawahihi Dia menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Dan menjauhkan larangannya Itu mana takwa Makanya kenapa Udah dididik di bulan suci Ramadan Ya Dan orang yang takwa juga itu Merupakan Asbab Allah kasih kemudahan Kalau dia takwa Dia juga asbab Allah berikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka Masya Allah Orang yang bertakwa itu Oke Nah Kita udah tau nih Kalau misalnya Kita udah tau Apa keistimewaan Apa pahalanya Puasa juga orang pada tau Bagaimana kewajibannya Kalau ditinggalkan juga tau Bagaimana Ancamannya dan segala macem Ya Tapi masih banyak nih Yang gak puasa nih Bahkan dia lebih kuat Dia masih muda gitu kan Kadang-kadang gitu kita lihat Padahal dia muda Padahal dia kuat Bahkan Padahal dia tau gitu Perintah ini Perintah Allah Padahal dia tau ancamannya Dia tau sebenernya Kalau misalnya di Belum Ramadan itu dipatgandakan Segala macem Dia tau sebenernya Tapi kenapa dia gak Melaksanakan gitu Ibadah-ibadah atau puasa Iya Maka disitu Saya melihatnya tuh Ada dua sisi ya Ada ilmu ada iman Kalau tau kan berarti dia sudah berilmu tuh Dia sudah pelajari Tapi orang Tapi orang tahu itu Belum tentu bisa ngamarin Ya Kalau Seandainya gak diiringi dengan peningkatan iman Ya Karena dalam satu hadis juga Rasulullah Sabdakan Manisda da'ilman Tanpa dilaksan dengan ilmu Bisa jadi amalnya tertolak Ya Setiap amalan yang Tanpa dilaksan dengan ilmu Amalnya bisa jadi tertolak Nah yang kedua Fungsinya ilmu adalah untuk Lima arifati Natijatul amal Untuk mengatai Nilai suatu amalan Hari ini orang tahu Nilai dunia gitu Tapi dengan ilmu bisa Mengatai nilai akhirat Ya Kalau orang sholat misalnya Berjamaah itu 27 rajat Kalau di rumah satu Ya ada Pilih harus yang Pilih yang banyak Ya Ketika kita mengucapkan Subhanallah Itu akan Allah bikinkan Apa Tanamkan pohon Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tahu jadi nilai suatu amalan Ya Daripada dia bukong Dia zikir Subhanallah Dan dihi Subhanallah Ilangzi Masya Allah Itu kata Nabi Kalimat Tani Khufif Fatani Filisan Washaqilat Filizan Wahhu Yuhibu Habiburrahman Ada kalimat yang sangat ringan Diucapkan Ya Dan tapi akan menjadi berat nanti Ditimbangan Itu Subhanallah Dan di Subhanallah Lagi Jadi dia tahu Daripada dia mengucapkan Hal itu Itu adalah Fungsi ilmu yang kedua Untuk mengerti nilai suatu amalan Nah yang ketiga juga untuk Lima Arifati Keif Yatul Amal Untuk mengerti nilai suatu Apa Bagaimana cara beramal Ya Kita jangankan perkara Akherat Atau perkara agama Perkara dunia itu Kita juga mesti tahu Bagaimana cara Melakukannya Seperti kita pengen buat Masak nasi ya BWCooker Kalau ditaruh nasinya dulu Terus sejam kemudian Beri kasih air Yang ada gosok Apalagi untuk perkara Akherat agama Itu ada ilmunya Bagaimana cara berudu Bagaimana cara sholat Ada rukun syarat Yang membatalkan Itu kita mesti tahu Tapi perlu diingat Ilmu itu Tidak bisa mendorong Orang beramal Dan ilmu itu Tidak bisa mencegah Orang maksiat Yang mendorong Dia beramal Dan dia mencegah Maksiat Itu adalah iman Makanya Enggak jarang Kok orang Islam tahu Sholat itu wajib Puasa itu wajib Kok bisa ngamalin Itu secara Ilmanya tahu Tapi secara ilmunya Enggak tahu Secara imannya Dia lemah Kemudian Markoba itu Hukumnya haram Artinya haram Dari sisi kesehatan Rusak tubuh Dari sisi hukum Hukumnya juga lama Empat tahun Dari sisi agama Maksudnya dilarang Tapi kenapa Dia masih melakukan Secara ilmunya Sudah tahu Itu karena lemahnya iman Nah Jadi orang berilmu itu Mesti juga harus Meningkatkan iman Supaya ilmunya tadi Bisa bermanfaat Bisa mendorong ilmunya Bisa beramal Pengetahuan dia tentang Yang diharamkan Bisa ditinggalkan Itu manakala Ada iman Nah kalau ulama itu Mengibaratkan Mentamsilkan Antara ilmu dengan amal itu Seperti mobil Mobil itu Ada ban depan Ban belakang Ban depannya itu Ibaratnya Seperti ilmu Kapan lurus Kapan belok kanan Belok kiri Jadi ilmu yang Tapi yang mendorong Dia berjalan itu Ban belakang Yang buat mundur Maju ke depan Ban belakang Itulah Iman itu Mencegah Mendorong orang beramal Mencegah maksiat Tapi kalau hanya Ban belakangnya Udah jalan Ilmunya juga Ngeret Ilmunya Apa Ilmunya yang gak ada Nanti bisa nubruk ya Waktunya belok Dilurus gitu Jadi Bertambahnya ilmu Harus diri juga Bertambah amal Cuma Beda disitu Untuk ilmu ini Kita Mendapatkan Najib al-Istaklib Tapi iman itu Dengan cara kita Berdakwah Baru meningkat iman Disitu Jadi Yang membuat Beda adalah Tentang iman Jadi walaupun Dia paham Walaupun dia tahu Ilmunya Dia tahu Itu kewajiban Atau ancaman Tapi dia Belum bisa mengamalkan Karena Iman ya Belum meningkat Atau mungkin imannya Kurang maksimal Ada tipsnya nih Tentang meningkatkan iman Seperti apa nih Bagaimana untuk Meningkatkan iman Kalau untuk Meningkatkan iman Kita sudah Diajarkan oleh Para ulama Yang pertama Kita memang Harus mendakwakan Pentingnya iman Cara untuk Mendapatkan iman Ya dakwakan Pentingnya iman Karena Rasulullah S.A.W.T. Sudah Sabdakan Kepada sahabat Apa yang Nabi S.A.W.T. Jadidu iman Tingkatkan iman Perboru iman Sehingga sahabat Bertanya Bagaimana cara Kami meningkatkan iman Wahai Rasulullah Maka Rasulullah Kasih tahu Maka Rasulullah Katakan Sabdakan itu Kamu perbanyak Dakwakan kalimat La ilaha idu Allah Itu cara untuk Meningkatkan iman Dengan cara berdakwa Kemudian yang kedua Cara untuk meningkatkan iman Kita harus Membuat Muzakar Iman Duduk Bagaimana kita Ngobrolin Ngobrolin Ngopi Orang bilang sekarang Ngobrol perkara iman Seperti dalam tubuh kita sendiri Banyak tanda-tanda Kekuasaan Allah Kebesaran Allah Kalau disini namanya alis Disini Bulu mata Disini kumis Kok kenapa Rambut bisa panjang Alis kita Tidak panjang Padahal sama Coba kalau alis kita Panjang Gondrong Alis gondrong Ketutup mata Kalau datang tanggu Hordengnya dibuka Dua Itu kan Bukan hal yang biasa Luar biasa Allah bikin Seperti itu Kemudian kuku kita Dengan gigi Itu enzimnya sama Tapi kenapa Kuku bisa panjang Gigi gak panjang-panjang Gondrong Gondrong Gigi Susah juga Kalau gigi panjang Ngotoknya susah juga Kalau kuku bisa dipotong Kalau bulan Mau kemana Gigi gue udah gondrong Mau makan dulu Ribet Repot Jadi Allah hebat juga Ya Jadi Pertama itu Dengan Aksirukau Jadi bukan hanya Diucapkan ya Maksudnya bukan hanya Zikir Tapi didakwakan Jadi gini Ada menjaga iman Ada untuk meningkatkan iman Kalau kita ibadah itu Untuk menjaga iman Tapi kalau kita ingin Meningkatkan iman Itu dengan cara dakwah Karena kita lihat nih Ada tingkatan iman Ada imannya Para nabi Para rasul Imannya Para malekat Ada imannya manusia Dan imannya jin Kalau kita lihat Di kitab-kitab itu Diterangkan Kitab Imannya para nabi itu Yahzid walayankus Imannya selalu naik Gak pernah turun-turun Yahzid walayankus 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 Yahzid walayankus Kadang naik Kadang turun Yahzidu bito'ah Walayankus Bilmaksiyah Naiknya iman itu Dengan ketaatan Dan menurunnya iman itu Karena maksiyah Nah sekarang yang kita bahas Kenapa Nabi itu imannya meningkat Para nabi itu Semuanya imannya meningkat Karena nabi itu Selain dia beribadah Menjaga iman Dia juga dakwah Jadi meningkat Nah yang kedua Kenapa Malaikat imannya Gak naik Gak turun Karena pertama Malaikat gak pernah masyiat Jadi imannya gak turun Kalau kedua Malaikat juga gak pernah dakwah Jadi stabil Jadi stabil aja Jadi kalau mau stabilkan iman Ya ibadah doang Bahasa ininya lah ya Tapi kan manusia Yang gak lupa dari dosa Dia udah jaga Matanya dah Mulutnya Susah Nah yang ketiga Iman kita itu Manusia dan Jin ya Yazid wayangkus Dan ketika dia Dia taat Imannya meningkat Ketika dia Masyiat dia menurun Dan ketaatan yang Paling cepat Untuk meningkatkan iman Itu dakwah Ya dakwah itu Jadi makna dakwah itu Apa saat sebenarnya Apakah dakwah itu Kita hanya ceramah Atau harus berilmu Harus bisa ceramah Itu gimana Memang ini perlu diluruskan ya Kita harus membedakan Mana dakwah Mana taklim Sebenarnya Sebab Kalau mana dakwah ini kan Artinya secara bahasa itu Mengajak Kalau taklim itu Mengajak Jadi Jadi waktu mengajak Taklim mengajak Mengajak Beda huruf K sama R doang Ya Mengajak Mengajak Nah Kalau kita Kalau untuk dakwah ini Itu Nggak mesti Nggak mesti Jadi orang alim dulu Nggak mesti Jadi hapis Kur'an dulu Ya Siapapun bisa dakwah Anak kecil bisa dakwah Dan kita lihat Seluruh sahabat Ya Tidak semuanya orang alim Tidak semua sahabat orang alim Tidak semua sahabat Nabi Hafis Kur'an Tapi seluruh sahabat Nabi Da'i-da'inya Da'wah dia Nah kita juga gitu Harusnya Ya Karena dakwah itu Mengajak Bukan mengajak Nah kalau mengajak Ya itu Mesti pakai ilmu Itu boleh Santrein dulu Nggak mungkin Orang nggak ngerti Tafsir Mau ngajar tafsir Nanti ada tafsir Jalan lain Ini jalan lain Jalan lain Jadi kalau mengajak itu Memang harusnya Ada ilmunya Ada ilmu Jebolan mondok lah ya Santrein lah ya Kalau mengajak pun Anak kecil pun bisa ngajak Bisa Nanti kita ajak ke masjid Yang ngajarin ustadnya Kiainya Ulamanya Di situ Kerjasama Betul Iya Bagus jadinya Jadi tugas dakwah itu Hanya mengajak ya Mengajak Arti yang ngajar itu Ada Kiai deh tuh Ustadz deh tuh Di masjid deh tuh Nah itu baru diajak Makanya dakwah itu Tidak mesti hanya di podium Ya kan Kalau di podium Di masjid Orang-orang yang udah Rejen ke masjid Udah datang ke masjid Orang yang nyekek botol Di pinggir jalan tuh Nggak tersentuh Botol ceket juga Orang yang nyekek botol Juga gak tersentuh Botolnya dicek Nggak mati-mati Lagi Lagi main burung juga Ikan cupang Masya Allah Jadi Mengajak Ke masjid Nanti di masjid Barulah Ada Ada yang mengajar Ada yang Oke Nah asrat kembali Ke bulan Ramadan Tadi kita tahu bagaimana Barulah Itu selain keutamanya Juga ada ibadah kuasa Nah Ada satu hadis Yang menyebutkan Bahwa Rasulullah itu bersabda Dia udah puasa nih Tapi dia tidak mendapatkan Apa-apa Itu seperti apa Itu kenapa Dia tetap puasa Dia gak makan Gak minum Tapi pahala gak dapat Nah itu kenapa Karena gini Makna puasa itu Sebenarnya apa Kan gitu ya As-salmulagotan Wa'al-imsa Jadi Puasa dari mana Segi bahasa itu Adalah Al-imsa Maknanya menahan Nah menahan disini Ada Kalau saya bagi Menjadi dua Menahan diri Dari hal-hal Yang bisa Membatalkan puasa Dan menahan diri Dari hal-hal Yang membatalkan Pahala puasa Beda ya Iya beda Membatalkan puasa Dan membatalkan Pahala puasa Karena kalau Definisi Puasa itu sendiri Dari segini Bahasa mananya menahan Ataupun dari istilahnya Al-imsa Anil-akli Wasyurbi Wajami'il Muftirati Mintullu'il-fajri Ila gurubishyamsi Jadi yang namanya Puasa itu Secara bahasanya adalah Menahan diri Dari tidak makan Dan minum Dan segala yang Membatalkan puasa Termasuk kita Berhubungan dengan Istri kita Meskipun halal Dibulang syukir Rumah Gak boleh Nah Dari sejak Terbitnya Fajar Hingga Terbenamnya Tari sampai Maghrib Nah Kalau orang Hanya bisa Dia menahan diri Dari tidak makan Dari tidak minum Tidak berjima Dengan istrinya Tapi Ngomongin orang Jalan terus Nah itu yang dikatakan Nah itu yang dikatakan Nabi Nabi katakan Berapa banyak orang Yang berpuasa Dia hanya Sekedar menahan Daha galah Tapi tidak mendapatkan Apa-apa Karena dia menjaga Puasanya itu Dari hal-hal Yang membatalkan puasa Tapi tidak menjaga Hal-hal yang Batalkan Pahala puasanya Begitu Oke Jadi Selain menjaga Dari yang membatalkan puasa Juga Menjaga dari yang membatalkan Pahala puasa Oke Jadi Kalau Nah ini Masih remadah nih Tentang puasa Tadi kan dari Fajr sampai Shams Ya dari Terbit matahari Sampai terbenah Nah kalau Terbit fajar Sampai Terbenah Terbenah matahari Kalau Ada yang tentang Masih ngomongin Tentang imsak Masih ngomongin Wah harusnya Mulai puasa Dari imsak nih Atau gak dari Dari subuh Nah itu Yang benar mana Mungkin ini Masuk ke fikir Atau masuk ke mana Apakah imsak itu Kita sudah Atau bagaimana Nah sebenarnya Gini Sebenarnya Pengertian imsak Disitu Kan gini ya Karena wah Ini imsak Udah gak boleh nih Karena imsak Puasa itu Selim Mananya imsak Tentangnya kan Jadi setelah imsak Gak boleh lagi Makan Minum Padahal Yang dimaksud Dengan imsak Disini adalah Tahzir Peringatan Kecuali Kalau sudah Dan Subuh Baru Dia gak boleh lagi Dia makan Nah kalau Nabi itu Kurang lebih 50 ayat Itu ada Hadis Sesatnya Ya Sebelum Subuh Kira-kira itu Masa imsak Disitu Masih Setelah sahur Sampai Sampai nabi sholat Itu Berapa Waktunya Itu 50 ayat Tadi ya Ya Karena kan Disunahkan oleh Nabi kan Mengakhirkan Sahur Takhir 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 Menakhirkan Sahur Dan Mempercepat Buka Puasa Jadi itu Sunnahnya Mentakhirkan Sahur Tapi jangan Sengaja Banget Kalian Udah Aja Baru Bangun Baru Ditakhirkan Mungkin Gak Gitu Juga Atau Mempercepat Buka Belum Buka Buka Seperti Itu Jadi Maknanya Tadi Tetap Menjaga Beberapa Sunnah Sunnah Juga Ya Karena Kalau Dia Sahur Misalnya Jum 1 Jum 2 Namanya Bukan Sahur Makan Malam Mindo Itu Bahasa Mindo Bukan Sahur Kalau Sahur Makan Waktu Sahur Waktu Sahur Tadi Kalau Orang Tidak Sahur Terus Masih Banyak Tuh Mungkin Masih Banyak Entah Masih Anak Atau Mungkin Dewasa Dia berpikir Lu kok Nggak Puasa Iya Gue Nggak Sahur Nah Itu Gimana Sahur Masih Yang Bisa Berpikir Dia Nggak Sahur Terus Dia Nggak Puasa Masih Banyak Yang Gitu Sebenarnya Gimana Sahur Ini Sunnah Hukum Bukannya Wajib Jadi Kalau Dia Sudah Balil Meskipun Nggak Sahur Wajib Puasa Dia Walaupun Nggak Sahur Asalkan Dia Kuat Ya Kalau Dia Sakit Baru Itu Ada Uzur Uzur Shari Namanya Tapi Kalau Dia Kuat Puasa Nggak Apa-apa Nggak Meskipun Sahur Tapi Jangan Sampai Nggak Sahur Karena Sahur Ini Sunnah Nabi Sunnah Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Ala Mutashahiri Allah Dan Malaikat Mendoakan Orang Yang Sahur Jadi Kalau Orang Puasa Nggak Sahur Nggak Dapat Malaikat Itu Jadi Jangan Disengajai Nggak Sahur Wah Gua Kuat Jadi Di Dalam Sahur Pun Ada Keberkahan Nah Ini Mengenai Buka Puasa Ini Jadi Banyak Tentang Pertanyaan Yang Biasa Ditanya Itu Orang Sering Mendebatkan Kadang Doa Buka Puasa Ada Yang Allah Malakas Untuh Ada Yang Zahab Zama'u Ada Yang Bacanya Sebelum Makan Atau Pas Buka Ada Yang Bacanya Sesudah Makan Ini Sampai Sekarang Kemarin Saya Buka Puasa Baca Al-Makas Subtu Kata Bapak Saya Ini Nanti Habis Sholat Habis Buka Katanya Bukan Sebelum Buka Yang Benar Gimana Jadi Memang Kita Ini Kalau Menunggu Waktu Buka Puasa Itu Paling Nikmat Ya Masa Masa Kegembiraan Orang Yang Berpuasa Itu Allah Berikan Ya Bagi Orang Yang Berpuasa Diberikan Dua Kegembiraan Oleh Allah Pertama Gembira Ketika Ingin Buka Puasa Yang Kedua Nanti Berjumpa Dengan Rob Orang Kalau Tidak Puasa Ada Tidak Kegembiraan Tidak Ada Karena Dihambat Tapi Orang Yang Puasa Ada Kegembiraan Nah Biasanya Apa Sunnah Bagaimana Kita Menunggu Kita Disunahkan Baja Asyadu Alla Ilaha Illallah Astaghfirullah As'al Karidu Kawajanah Wana Ulika Minannam Nah Kalau Pas Azan Azan Maghrib Itu Sunnahnya Jangan Allahumma Laka Sentuh Oh Sunnahnya Buka Bacanya Allahumma Barik Lana Fima Zak Lana Zak Kan Duh Memakan Iya Nah Allahumma Laka Sentuh Kan Setelah Dia Buka Oke Setelah Dia Buka Udah Selesai Baru Di Ya Allah Aku Puasa Tadi Karena Engkau Jadi Dua-duanya Dapet Doa Mau Makan Dapet Doa Puasa Juga Dapet Masyarakat Udah Tanggung Udah Kadung Kalau Udah Buka Langsung Allahumma Laka Sentuh Wabika Amantuh Wa Al-Sikyaf Satu Garmatik Al-Muhaimin Kagak Pakai Doa Makan Lagi Itu Kurang Bener Kali Yang Dapat Sunnah Untuk Baca Doa Makan Zahabud 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 Ya Memang Gini Kalau Untuk Doa Itu Ada Yang Memang Dari Rasulullah Itu Sebut Doa Yang Masyurat Tapi Tidak Tidak Juga Tidak Jadi Masalah Orang Mau Berdoa Dengan Bahasanya Sendiri Jadi Jangan Sampai Gara 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 Jadi Berantem Ya Kalau Kita Ya Allah Saya Pakai Bahasa Indonesia Pun Bisa Iya Kalau Yang Sering Diajarkan Oleh Ulama Ulama Kita Allahumma Lakas Sumtu Wabika Aman Wa Alah Rizki Kaaftur Zahabud 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 Jangan Doa Jadi Ribut Yang ribut Tidak Baca Doa Dan Yang Puasa Buka Lanjut Nih Abis Buka Itu Kan Ada Amalan Sholat Sunnah Yang Hanya Ada Di Bulan Ramadan Sholat Sunnah Tarawih Itu Waktu Saya Di rumah Saya Ada Yang Bila Lu Kok Masa Tarawih Orang Sunnah Ini Katanya Tidak Dilakukan Tidak Apa Padahal Fadilah Besar Nah Itu Gimana Menghadapi Amalan Sunnah Yang Ada Di Bulan Ramadan Karena Gini Pengertian Sunnah Itu Ada Pengertian Sunnah Dalam Ilmu Fiqih Ada Pengertian Sunnah Dalam Ilmu Hadith Memang Ketika Seorang Menifinikan Sunnah Dari Segi Ilmu Fiqih Dia Katakan Apa Sunnah Sunnah Yang Namanya Sunnah Dalam Ilmu Fiqih Itu Kalau Dikerjakan Dapat Pahala Ditinggalkan Dapat Dosa Dia Pengertian Sunnah Disini Saja Tapi Kalau Pengertian Sunnah Dalam Ilmu Hadith Segala Sesuatu Yang Disandarkan Kepada Nabi Yang Disifatkan Kepada Nabi Baik Dari Perkataan Perbuatan Ataupun Ketetapan Dan Kalau Kita Nggak Ngamal Langan Sunnah Itu Kalau Nggak Apa Kita Ruki Misalnya Orang Kalau Sholah Sendiri Berjama 27 Kan Ruki Dapat Satu Yang 27 Kalau Diambil Dari Segi Ilmu Hadis Kalau Dia Sholat Rawe Nggak Masuk Mansoma Ramadona Imanan Wah Tisaban Orang Yang Puasa Dengan Iman Ihtisab Di malam Hari Dia Tahajud Ya Atau Di malam Hari Dia Sholat Terawih Itu Berbeda Dengan Yang Nggak Sholat Terawih Jadi Secara Fikih Bahasa Memang Dikerjakan Dapat Pahala Nggak Dikajar Nggak Apa Tapi Rugi 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 Itu Ada Lagi Ketakutan Nih Ah Gue Takut Sholat Karena Di Sono 21 23 Gue Disalahin Akhirnya Tidak Sholat Gara Gara Cuma Batin Itu Padahal Dua Yang Bener Tidak Menurut Ustaz Gimana Yang Dua Ada Dua Tarawih Jadi Gini Kita Dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Kita Harus Lihat Dulu Islam Itu Sempurna Tiga Iman Islam Dengan Ihsan Kalau Iman Itu Perkaranya Tauhid Bagaimana Kita Mentauhidkan Oleh Yang Sesungguhnya Yang Kedua Islam Syariat Kita Amalkan Bukti Daripada Kita Iman Kita Menjalankan Perintah Syariat Dan Yang Ketiga Yaitu Tasawuf Ihsan Meskipun Kita Jadi Orang Yang Sholeh Yang Rajin Sholat Tapi Jangan Sampai Ada Kesombongan Di Hati Kita Merasa Lebih Baik Itu Kan Kajian Dalam Yaitu Tersawuf Nah Dari Tiga Kesempuruhan Islam Tadi Itu Ketika Menyikapi Perbedaan Pendapat Nanti Itu Dibagi Menjadi Dua Ada Perbedaan Dalam Perkara Yang Huruf Ada Perbedaan Pendapat Dalam Perkara Yang Usul Kalau Yang Usul Itu Maknanya Kalau Bahasa Ini Pokok Prinsip Karena Dia Akarnya Yang Para Ulama Kalau Perkara Yang Usul Ini Itu Dilarang Kita Berbeda Pendapat Dalam Perkara Yang Usul Kenapa Karena Kalau Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Perkara Yang Usul Dapat Menyebabkan Penyimpangan Yang Berakhir Kepada Kesesatan Contohnya Apa Contohnya Ahmadiyah Karena Para Ulama Sudah Sepakat Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Eh Dia Mengapu Ada Nabi Lagi Mirza Gulam Ahmad Ditolak Nah Kalau Ini Namanya Sesat Ini Maka Mesti Diluruskan Pilihannya Dua Kalau Dia Mau Islam Jangan Mengakui Mirza Gulam Ahmad Sebagai Nabi Karena Nabi Kita Tapi Jangan Pakai Nama Islam Namanya Terselah Ini Belak Koke Belak 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 Jadi Ada Yang Usul Ada Yang Purud Yang Usul Itu Mungkin Sholat Itu Subuh Dorok Itu Itu Nggak Bisa Didebatin Lagi Lagi Nah Yang Satu Lagi Perkara Yang Puruh Puruh Ini Kalau Bahasa Indonesia Ini Cabang Pohon Cabang Banyak Nah Kalau Dalam Perkara Yang Puruh Ini Kita Memang Dibolehkan Berbeda Pendapat Dari Para Ulama Tapi Dengan Catatan Selama Kita Memiliki Landasan Dalil Dari Al Quran Maupun As Sunnah Jangan Meskipun Berbeda Pendapat Asal Asalan Nggak Boleh Boleh Beda Boleh Bercabang Asal Berlandaskan Quran Dan Hadis Tetapi Ya Nggak Apa Nah Seperti Misalnya Kunut Nggak Pake Kunut Itu Kan Perbeda Masalah Puruh Ya Kan Kemudian Usul Nye Bitalafus Gua Ditalafus Diucapkan Atau Dihati Saja Nah Itu Perkara Yang Puruh Yang Tua Nita Muhrim Dengan Muhrim Itu Itu Juga Perkaranya Dalam Perkara Yang Puruh Nah Termasuk 11 23 Juga Puruh Juga Karena Ini Memang Dibolehkannya Jadi Nggak Masalah Yang Yang Terpenting Itu Bagaimana Dia Bisa Melaksan Sholat Dengan Fushy Dengan Baik Dan Masalah Adalah Yang Enggak Sholat Nah Di Sona Kunut Sini Enggak Kunut Ah Enggak Masalah Masalah Enggak Masalah Itu Masalah Jadi Mendebatkan Perbedaan Puruh Sehingga Mengakibatkan Tidak Melaksanakan Yang Tauh Itu Yang Menjadi Masalah Oke Tadi Kita Bicara Tentang Keutaman Ramadan Tentang Kelabian Ramadan Dan Juga Kuasa Nah Kita Sudah Masuk Kedalam Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Kita Disisa Sisa Ramadan Buat Para Seti Ambers Yang Nonton Kira Kira Apa Aja Amalan Amalan Yang Perlu Kita Tingkatkan Atau Kita Lakukan Selama Sisa Ramadan Ini Memang Orang Beramal Yang Terpenting Akhirnya Orang Balapan Lari Yang Di Awal Di Tengah Di Akhir Meskipun Awalnya Kecang Tapi Sandum Jatuh Kalah Juga Nah Kita Juga Gitu Dalam Ramadan Ini Sampai Kita Kalah Tukang Lari Kok Jadi Tukang Lari Kita Tau Akhir Yang Terpenting Yang Terlulu Kita Juga Gitu Awal Hur Rahma Wa Satu Mahfir Rah Wah Akhir It Kun Min Nah Ini Fadilah Fase Yang Ketiga Ini Sepuluh Hari Terakhir Allah Selamatkan Kita Dari Api Neraka Maka Rasulullah Kalau Sudah Hari Sepuluh Hari Terakhir Mengenangkan Pinggang Artinya Dia Sudah Betul Sungguh Sungguh Untuk Mengamalkan Beda Kita Sekarang Kita Kita Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Kendor Kalaupun Mengikat Juga Mau ke Mall Pakai Ikat Pinggang Dikencang Mau ke Mall Mak Kita Juga Kalau Mengikat Pinggang Buat Masak Kue Kalau Rasulullah Itu Mengikat Tuh Maknanya Adalah Bersungguh 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 Maknanya Itu Kiasan Gitu Kan Ya Udah Enggak Hubungan Lagi Dengan Istrinya 10 hari Terakhir Dan Rasulullah Itu Itikab 10 hari Amalannya Maka Itikab 10 hari Di bulan Suci Ramadhan Namanya Hukumnya Sunnah Mu'akadah Ada Sunnah Mu'akadah Ado Garu Mu'akadah Kalau Sunnah Mu'akadah Artinya Sunnah Yang selalu Diamahkan Rasulullah Hidupnya Gak Pan Rasulullah Tinggal Artinya Sunnah Yang mendekati Wajib Harusnya Kita 10 hari Terakhir Jangan Mikirin WPP Udah Makan Sepatu Gunung Berapa Belum Kebeli Itu Udah Mikirnya Jadi Kalau Orang Orang Dulu Para Ulama Dia Mikirin Itu Sebelum Romadhan Sehingga 10 hari Terakhir Semakin Meningkat Amalnya Tadarus Baca Quran Itikaf Zikid Begitu Jadi Aman Pertama Itu Rasulullah 10 hari Terakhir Ramadhan Benar-benar Bersungguh Beribadah Yaitu Itikaf Masjid Itu Hanya Berdiam Diri Mungkin Ada Kegiatan Lain Hanya Shorat Atau Hanya Baca Quran Kalau Itikaf Berdiam Diri Masjid Pasif Tidak Berjumpa Dengan Orang Amal Baca Quran Zikir Sholat Ibadah Dari Satu Amalan Ke Amalan Yang Lain Oke Jadi Tapi Ada Juga Yang Mungkin Mengajak Sholat Mengajak Itikaf Itu Bagaimana Nah Kalau Di kampus Kita Ini Itikaf Itu Nanti Dibagi Menjadi Dua Ada Itikaf Yang Pasif Seperti Sunnah Mu'akadah Di Jaman Nabi Itu Ada Yang Itikaf Itu Aktif Karena Sebenarnya Itikaf Aktif Ini Itu Program Itu Sebenarnya Bukan Program Muni Itikaf Dia Program Nanya Kuruf Visabilillah Keluar Di jalan Allah Selama Tiga Hari Nah Karena Nggak Mungkin Kuruf Visabilillah Tinggal Di hotel Bayarnya Mahal Semuanya Orang Bisa Itikaf Nanti Orang Di hotel Nggak Punya Duit Nih Atau Bisa Jadi Itikaf Pas Harian Kabur Itu Banyak Itu Atau Bisa Jadi Itikaf Menjadi Duma Orang Jadi Itu Repot Repot Itu Maka Sekalian Jadi Mesjid Itu Nah Kalau Ini Lebih Aktif Ini Ya Selain Itikaf Disitu Baca Quran Zikir Sholah Ya Itu Ada Program Juga Untuk Mengajak Orang Sholah Mengajak Orang Zikir Mengajak Orang Jadi Yang Yang Tadinya Lajuan Mesdi Itu Jadi Pergi Mesdi Jadi Jadi Makmur Begitu Oke Selain Itikaf Ada Juga Tadi Baca Quran Dan Juga Zikir Ada Zikir Khususus Mungkin Di Bulan Ramadan Atau Di Terakhir Bulan Ramadan Mungkin Pada Saat Kan Ada Mencari Malam Ganjir Itu Gimana Ya Memang Rasulullah Seselam Itu Menganjurkan Untuk Zikir Zikir Ramadan Ini Ada Khusus Ya Seperti Yang Diajarkan Perbanyak Mengucapkan Sahadat Dan Istighfar Dan Yang Kedua Minta Sorga Dan Minta Berlindung Dari Neraka Karena Juga Pernah Terjadi Dialog Antara Siti Aisyah Dengan Rasulullah Seselam Ya Ya Rasulullah Bagaimana Kalau Seandainya Saya Mendapatkan Apa Amal Maka Amal Yang Yang Dia Rasulullah Asyadu Allah Astagfirullah As'alukal Jantar Nau Zubikai Minna Amal Kalau Untuk Malam Lajul Qadar Menurut Ustaz Kan Malam Ganjil Ini Ada Yang Nebak Paling 27 Paling 23 Baiknya Gimana Atau Full Aja Sudah Sholat Terus Malam Atau Bagaimana Dan Amalan Apa Pada Lajul Qadar Terakhir Bul Pilih-pilih Takutnya Giliran Kita Tidak Ke Masjid Malam Telgah Kelewatan Dia Sebenarnya Malam Telgah Itu Satu paket Satu paket Dari awal Sampai Akhir Madun Dari awal Madun Sampai Akhir Kayak Orang Pengen Juara Sepak Bola Misalnya Dia Daftar Dulu Isi Babak Penyisihan Semifinal Baru Final Kan Gitu Kalau Dia Daftar Babak Penyisihan Tidak Ikut Final Gak Bisa Nah Begitu Dari awal Sudah Buat Amalan Jangan Pilih-pilih Bagusnya Sepuluh Hari Seperti Rasulullah Seselah Ya Jadi Jadi Kalau Orang Kan Taunya Hadisnya Wah Maturkodar Ini Sepuluh Hari Terakhir Di Malam Malam Menganji Dia Ngambil Enak Jadi Dari awal Dia Tidak Puasa Tidak Tidak Tarawek Tidak Bangun Malam Selamat Malam Sebalik-liba Dia Ngambil Maturkodar Nah Itu Bahasanya Dia Ikut Kualifikasi Tapi Ikut Final Mungkin Itu Kali Bahasa Ini Selat Selat Ya Betul Jadi Kalau Di Malam Laitul Kodar Sendiri Sedat Mungkin Banyak Ada Yang Menanyakan Apakah Hanya Sholat Aja Sholat Sunnah Laitul Kodar Apakah Ada Atau Mungkin Zikir Aja Atau Yang Dianjurkannya Apa Pada Saat Malam Laitul Kodar Memang Untuk Menentukan Tanda Tanda Kodar Itu Secara Zohidiyah Sudah Dikasih Tahu Nabi Nanti Baru Amal Biasanya Cari Di malam Ganjil Kemudian Yang Kedua Biasa Di siang hari Matahari Terbit Tapi Dia Tidak Panas Kemudian Kelihatan Dari Matahari Dan Di malam Hari Itu Hening Biasanya Nah Memang Ada Orang Yang Allah Ta'ala Berikan Itu Hal Yang Aneh Seperti Pohon Pada Sujud Tapi Seperti Gini Kayak Ulama Mentamsilkan Seperti Ada Orang Mesen Lagu Yang Satu Minta Ini Lagu Buat Bang Irfan Tapi Selama Semuanya Itu Mendengarkan Radionya Di setel Kolumnya Sama Itu Semuanya Dapat Bisa Dengar Lagu Nah Begitu Juga Kita Ketika Pas Malam Tulkodar Ada Yang Lagi Sujud Ada Lagi Baca Quran Semuanya Dapat Itu Jangan Sampai Sampai Dia Udah Malam Tapi Nomorongnya Di Pas Ronda Lagun Gaplek Itu Berarti Dia Malamnya Sudah Hidup Dernyalain Itu Frekuensinya Gak Sama Jadi Gak Dapat Juga Dia Yang Dipengen Selawat Tapi Lepnya Jazz Atau Rock Atau Benda Frekuensi Jadi Amalannya Selain Itikaf Juga Ada Karena Itikaf Itu Satu Paket Sepuluh Terakhir Itu Mencari Juga Letter Koder Juga Ya Terus Di Akhirnya Itu Kan Ada Lagi Namanya Zakat Zakat Itu Dimainkan Dan Hanya Di Bulan Ramadhan Zakat Fitrah Itu Ya Kalau Untuk Zakat Infak Sodako Itu Utamanya Mungkin Sodako Di Bulan Lain Dengan Ramadhan Apa Bedanya Bedanya Kalau Dibalah Zakat Zakat Dibalas Wajib Kalau Di Pahla Wajib Misalnya Fitrah Dibandingkan 75 Kelebihan Disitu Dibanding Dibulan Lain Dan Yang Kedua Orang Puasa Poli Dibulan Suci Ramadhan Eh Dibayar Zakat Itu Puasanya Terkatung Katung Sampai Zakat Itu Dibayar Zakat Fitrah Makanya Perlu Tahu Juga Dibayar Situ Kasian Dia Puasa Bercapek Berletih Berhaus Dahaga Tapi Dibayar Zakat Ya Oke Masya Allah Jadi Dari Awal Pembicaraan Kita Udah Membicarakan Tentang Keutamaan Fadillah 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 Yang Ada Di Ramadan Bagaimana Semua Itu Akan Kita Ketahui Dengan Meningkatnya Iman Terus Di Sepuluh Terakhir Bulan Ramadan Tadi Menurut Hadis Beritikaf Terus Amanan Baca Quran Salat Malam Dan Segala Macem Nah Mungkin Terakhir Sebelum Kita Tutup Nah Di Akhir Dari Bulan Ramadan Kita Nanti Akan Puncak Ya Yang Namanya Takbiran Atau Idul Fitri Nah Makna Idul Fitri Yang Sesungguhnya Buat Orang Puasa Amin Enggak Puasa Digibaris Nah Memang Itu Ada Kata Hikmah Para Ulama Yang Bunyinya Itu Jadi Untuk Id Orang Yang Rayakan Hari Idul Fitri Itu Bukan Untuk Orang Yang Bajunya Baru Bajunya Baru Sendalnya Baru Puasa Kaga Sarawai Kaga Numpang Numpang Lebaran Tapi Orang Yang Dia Puasanya Paul Imahnya Meningkat Itu Yang Sesungguhnya Jadi Itu Makanya Minal Aydin Al-Faiz Dia Termasuk Al-Faiz Itu Orang Yang Menang Orang Yang Berhutung Yang Sukses Kenapa Di Bola Suci Ramadud Dia Puasanya Paul Rawihnya Paul Masya Allah Seperti itu Ya Jazakallah Ustaz Kosasi Atas Hari ini Ngobrol-ngobrol Ngupi Dan juga Ngobrol agama Juga Alhamdulillah Jazakallah Atas waktunya Semoga Apa yang kita Bicarakan Kita bisa Diberi kekuatan Allah-Allah Untuk Diberi kepahaman Dan juga Mengamalkan Dan juga Kita Diberi kekuatan Untuk Bisa Menyampaikan Kepada Saudara-saudara Kita Terima kasih Atas Waktunya Jazakallah Khairun Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang berhasil Dalam Mengamalkan Segala sesuatu Yang di bulan Ramadan Dan kita Mendapatkan Predikat Idku Minanar Dan juga Kembali kepada Ali'id Al-Fitr tadi Jazakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cek-cek Posting-posting Satu, dua, tiga Close